Pak Andi, kemarin galak banget Pak. Pak, anaknya udah tau nggak berduk ini Pak? Pak, anaknya adalah pejabat-pejabat yang viral saja Pak, yang dilakukan penindakan KPK. Nah, dan kita yang bertanya, kalau pejabat eselon 3 saja bisa mempunyai segelitian besar, bagaimana dengan pejabat yang lain? Jadi seolah-olah kedua pesangka ini, RAPU dan AP, ini diproses KPK karena yang adanya flexing yang dilakukan oleh keluargana. Kemudian kita lihat dari lifestyle-nya atau kayak goodnether yang sebagainya. Di kedua institusi tersebut, dan ini kalau kita ikuti ya, dari tahun 2012 sampai 2022 cukup lama juga. Artinya sebetulnya, kalau pengawasan mereka untuk berjalan dengan baik, tentu apa, kejadian-kejadian seperti ini itu bisa dicatakan secara awal. Menurut seorang pegawai yang secara normatik, itu tidak mungkin bisa menghimpun kegayaan segitu yang besar. Dan kami meyakini, tidak mungkin pekan sejauh atasan kebijinannya itu tidak tahu. Jadi salah satu penanda atau orang flex kejadiannya suatu kecurangan atau terlantar ini korupsi, itu misalnya bisa dilihat dari bagaimana dia pola konsumsinya. Kalau seorang ASTM atau penyelenggara-negara mampu membeli rumah 20 miliar, tentu menjadi pertanyaan besar. Dari mana yang bersangkutan mendapatkan penghasilan pembeli rumah sekitar itu? Apakah yang bersangkutan punya kegiatan usaha yang lain? Dan itu yang harus dibutuhkan. Dalam proses pendidikan, sebenarnya menyakini bahwa sumber penghasilan untuk mendapatkan kekayaan itu berasal dari gratifikasi. Dan kami juga menyakini, masih banyak sekali dari hasil pengetahuan kami di NHKPN sebetulnya, banyak pejabat penyelenggara negara itu yang laporan NHKPN tidak mencerminkan yang bersangkutan selaku ASN atau penyelenggara negara. Nah, inginan juga meminta agar dilakukan pemetaan terhadap LHKPN terutama para penyelenggara negara yang menduduki instansi-instansi statis Kita bisa, ya masyarakat sebetulnya bisa memotrek, bisa melihat. Jadi, pertanyaannya, ya. Itu tetangganya, kalau yang bersangkutan berprogresi setiap penyelenggara negara, penyelenggara negara dan sebagainya. Dan LHKPN itu kan dokumen yang sifatnya publik. Teman-teman bisa melihat, dari sana akan memotrek, ya. Kalau ada penyelenggara negara memiliki bidang tanah, rumah yang jumlahnya puluhan, ya tentu sudah menjadi pertanyaan sebetulnya. Jadi, pertanyaan dari mana, itu yang bersangkutan untuk mendapatkan kekayaan. Dan kami juga menyoroti terkait ketidakpatuan penyelenggara negara dalam melaporkan LHKPN yang seperti itu. Dan bagi para penyelenggara negara apalagi yang menduduki pimpinan-pimpinan lembaga negara yang tidak atau belum menyampaikan LHKPN-nya, Kami sebetulnya juga berharap pimpinan atau atasan yang bersangkutan itu juga bisa melakukan teguran, ya kalau perlu dicopot dari jabatannya. Sebagai salah satu bentuk sanksi ketidakpatuan penyelenggara negara dalam penyelenggara negara. Jadi, sehingga LHKPN ini tidak dilihat sebagai, ya sekedar laporan, tetapi bisa dilihat itu sebagai suatu kewajiban dan bentuk transparansi pejabat publik terhadap kekayaannya. Mungkin beberapa hal itu yang bisa saya sampaikan untuk diskusi dan pertanyaan, silakan. Terima kasih telah menonton!